Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk menjadi saksi dalam sidang kasus kreatifikasi dan pemerasan yang menjerat SYL dan untuk memantau langsung bagaimana jalannya persidangan kami ajak Anda bergabung dengan Berita Zega di Pengadilan Timikor, Jakarta. Berita, fakta menarik apa yang bisa Anda sampaikan pada kami? Silahkan Berita. Ya, selamat siang Windi dan juga Pemirsa TVOA sidang terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan dan juga kreatifikasi di lingkungan Kementan. Hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Timikor, Jakarta, Pusat di mana tadi ini dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Dan yang sedang digelar dalam ruang sidang hari ini Windi dan juga Pemirsa TVOA yakni sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi. Delapan saksi yang sebelumnya telah dihadirkan pada tanggal 22 Mei 2024 kemarin. Di mana nantinya keterangan saksi ataupun keterangan delapan saksi yang merupakan pihak dari Kementan ini masih dilakukan oleh Majelis Hakim masih mendengarkan keterangan saksi. Nah, nantinya setelah mendengarkan keterangan delapan saksi yang sebelumnya ini adalah sidang lanjutan dari 22 Mei 2024 kemarin nantinya adalah agenda lanjutannya yaitu mendengarkan delapan saksi baru yang seperti Anda sebutkan tadi Windi ada delapan saksi baru yang dihadirkan yakni tiga diantaranya yakni keluarga dari SEL kemudian lima diantaranya yakni dari pihak Kementan dan juga pihak dari Partai Nasdem di mana tiga dari keluarga SEL yakni istri SEL sendiri kemudian cucu SEL dan juga anak SEL ada pun nantinya tiga keluarga anggota keluarga ini dihadirkan dalam sidang ini untuk menggali lebih dalam ataupun mengkonfirmasi lebih lanjut aliran-aliran dana yang diterima oleh SEL dan juga yang diterima oleh anggota keluarga dan untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung bagaimana proses persidangan yang dilakukan di dalam ruang sidang saat ini atau sedikit sebelum sampai kepada supaya cepat ya Pak sebelum sampai ke Pak Bekti saya sedikit kembali ke Pak Padri sebenarnya sedikit Pak tolong Pak ya Pak Sudara kan mengatakan ini sudah terjadi sejak tahun 2020 nah lalu ada tabel Bapak mohon izin ada tabel yang Sudara disini buat di Bapak halaman 5 disitu disebutkan ada sekitar April-May 2020 terus ada siapa yang menyampaikan permintaan di kolom itu ada Kasdi Subagiono yang menyampaikan permintaan itu adalah Kasdi Subagiono padahal Sudara tadi mengatakan Hatta ini tabel ya tabel yang boleh tabel kan sudah diperlihatkan minggu yang lalu juga dalam tabel itu ada nama-nama yang apakah Sudara yang catat nama itu atau siapa ada tertulis itu permintaan Kasdi terhadap Kasus Subagiono gimana mungkin ada beberapa yang boleh saya tidak ingat Sudara sudah ingat lagi yang jelas setiap pengeluaran itu Sudara catat dan masukkan dalam tabel itu tabel pengeluaran seperti itu tabel jadi setiap kali ada ini di tabel angka 1 dan angka 4 ada penyebutan siapa yang menyampaikan permintaan itu disini dikatakan Pak Kasdi di tahun 2020 yang mulia ini yang ingin kamu cross check karena tadi sudah dikatakan melalui Pak Hatta izin yang mulia jadi memang Pak Kasdi tidak yang Pak Sekjen biasanya itu menyampaikan kalau ada kebutuhan yang eksekusi itu biasanya level yang dibawa saya tidak tidak sampai level yang sampai seperti itu izin yang mulia kalau ada kebutuhan maksudnya kalau ada kebutuhan ya Pak Sekjen biasanya menyampaikan kalau yang personalnya itu di level yang dibawa yang menyelesaikan itu izin yang mulia seperti itu ya tadi itu disampaikan tetapi ini tahun 2020 Sudara mengatakan ini 2020 Pak supaya clear ini Pak Pak Kasdi atau yang lain Pak atau kita keterangan Sudara saja yang kita pakai disini Pak berarti ini kita koreksi ya Pak tahun 2020 semua yang ke 2020 yang ada kata-kata permintaan melalui Kasdi Suba Giono kita ganti dengan keterangan Sudara di persidangan ini ya Pak izin yang mulia gimana Sudara bertetap pada keterangan itu atau Sudara ya seperti yang terjadi dalam ruang sidang 8 saksi yang sebelumnya dihadirkan pada 22 Mei 2024 masih terus didengarkan keterangan saksinya oleh Majelis Hakim dan nanti setelah ini akan ada 8 saksi baru yang dihadirkan seperti yang saya sebutkan tadi yakni 3 orang dari keluarga SEL dan juga 5 orang dari pihak kementerian juga Nasdem dari Nasdem Partai Nasdem dan kalau kita review kembali pemirsa ada beberapa dugaan aliran dana yang diterima oleh 3 keluarga seperti anak ataupun cucu dari SEL ini telah menerima beberapa aliran dana seperti untuk pembelian skincare kemudian juga mendapat transferan 20 juta kemudian telah memakai fasilitas mobil milik negara selama 3 tahun kemudian juga telah diberikan jabatan di dalam kementan yakni sebagai tenaga ahli birohukum kementan dan mendapat jatak setiap bulannya yakni 10 juta per bulan kemudian untuk anak SEL sendiri yakni Kemal Redindo atau biasa disapa dengan Dindo ini juga telah meminta uang sebesar 111 juta untuk kebutuhan pembayaran aksesoris mobilnya kemudian 200 juta untuk kebutuhan renovasi kamarnya kemudian meminta untuk rembers ataupun penggantian uang untuk ulang tahun cucunya dan juga meminta uang untuk sunatan cucu dari Kemal dan membayar cicilan mobil Alphard 43 juta per bulan sebanyak 10 kali dan untuk istrinya sendiri juga beberapa aliran dana seperti uang pribadi 998 juta pembelian kacamata pembelian tas Dior 105 juta kemudian rawat inap 28,5 juta serta uang bulannya setiap bulannya kita akan menantikan bagaimana proses persidangan nantinya kembali ke Anda Windi